Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Aulara Fatawar Wintraden Fatah Palembang dalam acara kegiatan seminar laboratorium fakultas dakwa dan komunikasi Wintraden Fatah Palembang dengan tema optimalisasi kreativitas mahasiswa melalui komunikasi yang efektif Berikut liputannya Kegiatan seminar laboratorium fakultas dakwa dan komunikasi Wintraden Fatah Palembang dengan tema optimalisasi kreativitas mahasiswa melalui komunikasi yang efektif diselenggarakan di Aulara Fatawar Wintraden Fatah Palembang Kegiatan seminar ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Wintraden Fatah Palembang Ibu Haja Hamidah MAG Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Laboratorium Fakultas Dakwa dan Komunikasi Ibu Zila Janati MPD serta dosen-dosen Fakultas Dakwa dan Komunikasi Kegiatan seminar ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 3 Wintraden Fatah Palembang Ibu Haja Hamidah MAG Beliau bertanggapan kegiatan seminar merupakan bagian dari pendidikan karena ada tiga level seorang bisa dikatakan mendiskusikan gagasan Dan mahasiswa diharapkan dapat mendiskusikan gagasan dengan mengikuti seminar yang berkaitan dengan diskusi Beliau juga berharap agar seminar ini dapat membuat mahasiswa menjadi aktif dalam mengikuti diskusi Kegiatan seminar ini berisi materi tentang bagaimana cara mahasiswa agar dapat optimal dalam melaksanakan public speaking dengan narasumber dari RRI Palembang Ibu Lydia Wolansari Zarjana Hukum Dalam materi yang disampaikan, bahwasannya public speaking merupakan kegiatan penyampaian pesan berupa ide secara lisan dengan tujuan menyampaikan informasi, menghibur, dan mempengaruhi audiens Beliau berharap semoga ilmu yang diberikan pada mahasiswa dapat meningkatkan kualitas diri pada mahasiswa dan acara seminar terus berjalan agar mahasiswa dengan sangat antusias Beliau juga bertanggapan seminar ini merupakan kegiatan yang positif Dapat mengasah kemampuan mahasiswa yang memiliki kemampuan dan beliau sangat bahagia karena mahasiswa dapat menerima materi dengan baik dan bersemangat dalam mengikuti seminar pada hari ini Ya, kalau kita mengacu kepada kegiatan tridharma perguruan tinggi ya di bidang pendidikan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat maka kegiatan seminar adalah bagian daripada kegiatan aktivitas pendidikan karena kenapa kita ada sharing ideas makanya tadi saya katakan ada tiga level seseorang itu dikatakan memiliki strong mind strong mind selalu discuss ideas mendiskusikan gagasan-gagasan kemudian ada average mind average mind biasanya dia mendiskusikan event-event saja gitu dan yang level yang paling rendah adalah weak mind ya orang yang punya pemikiran yang lemah itu biasanya discuss people discuss istilahnya ngerumpi aja kerjanya gitu nah, jadilah mahasiswa ini kita berharap menjadi mahasiswa yang strong mind kenapa? dia selalu berdiskusi tentang gagasan-gagasan ikut seminar-seminar ikut workshop ikut kegiatan yang terkait dengan gagasan di dalamnya itu ada diskusi-diskusi ada gagasan-gagasan nah, kita berharap mahasiswa kita lebih cenderung kepada mahasiswa yang strong mind yang kedua Bu harapan Ibu dari secara seminar ini untuk apa Bu? ya, seminar ini merupakan salah satu wadah yang saya katakan tadi membuat mahasiswa kita mahasiswa menjadi mahasiswa yang strong mind karena di dalamnya itu ada discuss gagasan-gagasan, discuss idea oke, yang pasti kalau menjadi harapan saya ketika melihat tentunya kawan-kawan di UIN Raden Patah ini yang bisa tentunya hadir di sini bersama-sama kita belajar gitu ya saya tidak mengatakan bahwa saya lebih dari teman-teman kayak itu kan teman-teman tuh memiliki skill dan kemampuan masing-masing begitu ya tetapi setidak-tidaknya saya sedikit berbagi ilmu yang saya tahu dan juga tentunya pengalaman yang saya punya begitu ya agar tentunya teman-teman akan semakin meningkatkan kualitas diri mereka nah, jadi kalau harapan saya ke depan menurutnya acara-acara seperti ini terus digalakan dan lebih tentunya antusiasnya lebih semangat lagi lebih ramik lagi itu yang menjadi harapan saya bagaimana tanggapan terhadap seminar ini? kenapa? tanggapan itu terhadap seminar ini? terhadap seminar ini saya sangat mendukung sekali karena ini adalah kegiatan yang bernilai positif dan sangat positif sekali untuk mengasah kemampuan dari rekan-rekan muda dimana rekan-rekan muda ini sebenarnya mereka punya kemauan, punya keinginan tinggal di asah lagi mereka miliki kemampuan karena mereka adalah generasi-generasi terus yang tentunya akan menggantikan saya nantinya atau mungkin juga nanti menggantikan para pembicara-pembicara lainnya seperti itu bagaimana perasaan Ibu menyampaikan materi hari ini dengan mahasiswa-mahasiswa? yang pasti kalau ditanyain perasaan saya hari ini saya merasa happy saya merasa senang karena teman-teman bisa terima apa yang saya sampaikan teman-teman juga bisa antusias dengan apa yang saya sampaikan dan juga mereka bisa menyambut materi yang saya sampaikan itu dengan perasaan yang gembira ya senang ya artinya bukan monoton artinya bukan mereka akhirnya ngantuk dengan apa yang sudah saya sampaikan seperti itu nah saya berharap semangat ini akan tetap terus digelorakan oleh teman-teman untuk bisa menjadikan prestasi yang lebih baik lagi ke depan demikian yang dapat saya sampaikan saya Novelin Permanda dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV terima kasih telah menonton